bismillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam selamat malam teman-teman semuanya seperti biasa jumpa lagi sama kami di acara ngosong-ngosong ngobrol-ngobrol santai sekitar aquascape atau webinar aquascape ya di Senin malam oke sebelum mulai kita saya coba apa dulu Bang Wendy ya Bang Wen apa kabarnya nih malam ini Bang Alhamdulillah baik sudah sampai ronda 12 ya Bang iya gak berasa ya berarti 3 bulan ya lebih bangkan kan kita sempat ada libur 3 bulan 2 minggu tadi Bang Wendy sekarang saya coba dulu Kang Rang gimana kabarnya Kang Rang baik 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 oke teman-teman itu kalau saya coba tes dulu suaranya gimana kalau jelas bisa kasih jempol oke sepertinya aman ya Bang iya oke gak perlu lama-lama ya kita langsung aja mulai karena udah lewat 15 menit mungkin ya iya oke mungkin langsung aja silahkan Bang Wendy di ronda 12 ini apa aja sih yang perlu kita ketahui dari tanaman air oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh makasih Arya dan makasih Kang Rang udah ngebantuin ini kita udah masuk ke ronda 12 ya sepertinya udah banyak banget padahal ini mungkin ya baru setengah jalan lah ya baru setengah jalan dari teori dan masih ada harus kalian praktek sendiri nanti tanpa harus melihat lagi teori yang ada di sini nah mengenai bicara bicara mengenai tanaman kayak yang gue bilang tadi sebelum kita terputus tadi sebenarnya kita kalau belajar karakter tanaman itu cara terbaik kita ya kita harus memang langsung praktek kita nyobain tipe-tipe tanaman yang berbeda-beda lalu juga kebutuhan cahaya yang berbeda-beda dari tiap tanaman kebutuhan CO2 yang berbeda-beda biar kita tahu tiap tanaman itu punya karakter seperti apa sih sama kayak manusia ada orang yang karakternya ceria ada yang pendiem gitu ya sama juga seperti tanaman tiap tanaman itu memiliki karakter yang berbeda-beda sehingga penanganannya dan cara kita menghandle di aquascape itu juga harus berbeda-beda tapi balik lagi kata yang gue bilang tadi kita harus mencoba langsung nah di beberapa di malam ini ada beberapa yang bisa gue sampaikan selain kita mengenali karakter tanaman itu sendiri untuk pengaplikasian di aquascape itu ada beberapa hal yang harus kita ketahui yaitu zonasi dan warna zonasi ini ya biasa kita kenal dengan foreground, midground, background lalu juga kita harus mengetahui warna tiap tanaman ya karena tanaman air itu tidak hanya berwarna hijau walaupun paling utamanya warnanya hijau ada yang hijau kekuningan, ada yang hijau kemerahan ada yang kuning kemerahan, ada yang benar-benar merah bahkan ada yang beberapa tanaman yang warnanya ungu ya itu nanti erat kaitannya dengan pemposisian dia di sebuah aquascape atau di sebuah layout kita yang sesuai seperti apa warnanya lalu juga kita harus paham juga fisiologi tanaman ya karakter tumbuhnya seperti apa, dia memperbanyak diri seperti apa lalu juga kita kalau mau trimming itu harus seperti apa memperbanyaknya apa yang harus kita lakukan lalu juga kita harus tahu teknik menanam karena banyak sekali untuk pemain-pemain baru ya banyak yang curhat gue kalau nancap tanaman kok gak pernah bisa kuat ya selalu ngambang gitu awal nancap isi air selalu ngambang jadi ada beberapa teknik menanam yang harus kita ketahui terutama buat pemain-pemain baru ya seenggaknya tips dari gua cuman karena teknik menanam ini tiap orang preferensinya bisa beda-beda ya punya teknik masing-masing oke yang pertama kita bahas zonasi dulu ya seperti kalian ketahui sering sekali kita denger istilah foreground, mid-ground, dan background apa itu tanaman foreground artinya tanaman yang posisinya di depan ya karena posisinya di depan artinya kita memilih ukuran tanaman yang kecil-kecil yang berdaur kecil biasanya tanaman-tanaman karpet seperti kuba ataupun monte atau bisa juga hairgrass lalu juga staurogin lalu juga yang seperti disini ada hidrokotil dan juga ada tanaman mid-ground yaitu posisinya di tengah yang ukurannya agak sedikit sedang lah ya kalau di aquarium ini gue taruh mid-groundnya itu ada tenelus lalu juga ada baby tears dan tanaman background yang posisinya di belakang biasanya background ini ya tanamannya yang paling panjang dan yang paling terlihat ya kenapa dia harus panjang karena posisinya di belakang kalau dia pendek dia tidak akan terlihat tapi pengkarakteran ataupun penzonasian si tanaman foreground, mid-ground, background ini tidak saklek ya tidak harus seperti itu tergantung dari layout ataupun tema yang kalian buat kalau kalian ingat di minggu lalu yang masalah layout gue pernah bilang cara kita membuat perspektif ataupun efek infinity itu adalah meletakkan objek di belakang itu yang semakin mengecil kalau kalian ingin bikin perspektif yang bagus depth yang bagus bisa juga kalian taruh tanaman foreground di belakang gitu ya tidak harus di depan tapi di belakang juga bisa ya contohnya seperti aquarium yang ini ini aquarium gue 30 cm kalau dilihat ini tanaman foreground semua sebenarnya ada glosso, ada storojin, aerokolon, ada kuba, ada tenelus ini semuanya tanaman foreground tapi karena aquariumnya kecil lalu temanya juga memungkinkan untuk gue meletakkan tenelus di belakang ya jadi sepertinya tenelus ini adalah tanaman background gitu ya contoh lain misalnya aquarium ini 20 cm ukurannya jadi tergantung layout semua tergantung ukuran aquarium kalian disini hairgrass hairgrass Japan Mini ya yang notabene biasanya orang jadiin carpet di depan ini gue jadiin tanaman background ini aquarium yang sama pakai hairgrass juga dijadikan tanaman background ya dan tidak tertutup kemungkinan juga bahwa tanaman foreground pun eh tanaman background pun tanaman yang panjang-panjang pun bisa kita taruh di depan ya jadi kita bisa membuat sebuah efek perspektif ya jadi terlihat seperti di depan ini ada hutan dan di belakang ada pegunung ini ukuran aquariumnya juga 20 cm kecil ya jadi intinya zonasi itu tidak saklek kalian bisa gunakan tanaman ukuran apapun di depan ataupun di belakang begitu juga tanaman background pun yang panjang-panjang bisa kalian letakkan di depan tergantung dari layout kalian dan tergantung juga dari ukuran aquarium kalian seperti itu lalu juga kita bicara mengenai warna yang gue bilang tadi ya kebanyakan tanaman aquarium itu berwarna kehijauan gitu ya lalu juga ada beberapa tanaman yang warna kemerahan warna ungu warna kuning bahkan ada yang warna putih kayak misalkan anubias ataupun buce palandra yang varigata itu ada bercak-bercak putihnya ya kalau dilihat di sini ini secara umum warna tanaman ya mulai dari kuning kehijauan lalu hijau merah merah kekuningan ataupun orange ya dan kuning contohnya tanaman kuning kehijauan di sini ada amania lalu ada australis telata lalu kebanyakan tanaman aqua seperti warna hijau ya seperti dari echinodorus cryptocorin anubias dan lain-lain ya lalu juga kita beralih ke tanaman merah ini ada jenis-jenisnya ludigia rotala lindovilla dan sampai ke yang kuning ataupun orange gitu ya misalkan rotala markandra rotala ceylon rotala rotun rotala walici rotala vietnam nah ini fungsinya apa biasanya kita meletakkan tanaman merah ataupun tanaman yang paling beda sendiri warnanya bisa kita manfaatkan sebagai focal point kalau kalian ingat yang di minggu lalu gue jelaskan mengenai focal point jadi focal point itu tidak harus hanya hardscope yang paling besar tapi bisa juga tanaman yang paling besar atau tanaman yang paling beda sendiri warnanya cuman biasanya suka kita harus hati-hati kalau menggunakan tanaman merah di antara tanaman-tanaman yang hijau biasanya letakkanlah per kelompok gitu ya dan biasanya hanya satu atau maksimal tiga kelompok kalau misalkan kalian buat lebih dari tiga kelompok misalkan scatter gitu ya terpisah ngacak itu bisa merusak focal point ataupun bisa merusak first impression kita jadi terlihat pusing kok terlihatnya ramai sekali kalau misalkan kalian mau pakai kalau nggak satu kelompok ini di tengah eh bukan di tengah ya di focal point-nya di golden ratio ataupun di rule of third atau biasanya pakai tiga ya tiga itu dan dia membentuk seperti segitiga segitiga sama sisi lah biasanya teknik orang gunain tanaman merah di dutch style itu seperti itu jadi tidak ngacak kalau ngacak itu akan membuat sebuah layout itu terlihat mengganggu mata oke sampai disitu aja untuk warna kita masuk ke fisiologi nah ini fisiologi sangat erat kaitan dengan karakter tanaman tersebut ya dan perlu kalian ketahui juga 90% lebih tanaman aquascape itu dapat tumbuh di darat artinya 90% tanaman aquascape itu bisa tumbuh immerse ya hanya beberapa tanaman yang gue tahu tidak bisa tumbuh darat artinya dia adalah full tanaman air seperti dari genusnya falisneria ataupun dari kabomba lalu dari egeria densa dan beberapa jenis tanaman lainnya itu tidak bisa tumbuh di darat jadi kalau kalian punya falisneria itu kering sedikit aja pasti akan mati dan biasanya tanaman-tanaman yang full air itu kadang kalau kita kena obat algae gitu ya misalkan liquid carbon ataupun alga elang dia lebih ringkih jadi kalau kalian mau semprot falisneria kalian dengan alga elang mohon agak hati-hati dosisnya dikurangin sekali kalau enggak nanti dia gampang lumer nih tanaman-tanaman yang full air yang tidak bisa di darat oke berikutnya fisiologi tanaman yang pertama itu adalah floating plants ataupun tanaman ambang ya biasa kalian ketahui disini kayak orang sebut kapu-kapu ya ataupun duckweed ataupun ecenggondok bahkan sebenarnya ricia yang banyak orang itu bilang adalah moss sebenarnya ricia itu bukan moss tapi dia adalah tanaman ambang karena dia sebenarnya sejatinya dia ngambang di permukaan air ya kalau kita mau taruh di dalam air ya artinya dia harus kita ikat gitu ke medianya lalu yang berikutnya adalah moss moss ini adalah salah satu jenis fisiologi lainnya jenis cara tumbuh tanaman aquascape lainnya moss ini jenisnya banyak tapi tidak mungkin ada ratusan moss dan mungkin ada ratusan lagi yang belum dikenali yang belum teridentifikasi namanya cuman tidak semua moss itu adalah aquatic moss artinya tidak semua moss itu bisa tumbuh di dalam air kalau kalian ketemu moss di hutan ataupun di pegunungan ataupun di air terjun gitu ya di pinggir-pinggir sungai yang tidak ada airnya itu belum tentu bisa tumbuh di dalam air berikutnya ada yang namanya rhizome nah ini rhizome salah satu cara tumbuh tanaman aquascape ya dia seperti memiliki batang yang horizontal dan lalu ada batang yang vertikal tumbuh di batang-batang horizontal tersebut gitu jadi contohnya seperti kayak buce palandra dia ada rhizome-nya ya ada batang horizontalnya lalu juga anubias ada batang horizontalnya dan daun-daunnya menempel pada batang horizontal tersebut dan juga jenis-jenis fern ataupun kadaka itu juga termasuk rhizome satu lagi jenis tanaman rhizome padahal bentuknya seperti tanaman karpet adalah marsilea hirsuta sebenarnya dia adalah tanaman rhizome dan untuk menanam tanaman rhizome ini biasanya kita bisa menempelkannya ke media lain karena dia jenis tanaman yang epifit ya bisa menumpang pada inangnya jadi bisa kita tempelkan di batu di kayu ataupun kita lem kita igat gitu ya kalau mau ditanam di substrat juga bisa tapi si rhizome-nya ini jangan dikubur karena kalau dikubur nanti dia akan rusak ataupun dusuk jadi cukup akarnya saja yang dikubur lalu berikutnya ada yang namanya tuber ataupun bulb ataupun onion ini seperti seperti umbi kalau kalian lihat disini adalah gambar tanaman keladi ini ada umbinya di aquascape itu juga ada beberapa tanaman yang miliki umbi umbinya itu bentuknya macam-macam tuber ini seperti tabung bulb ini seperti bohlam onion ini seperti bawang contohnya yang tuber itu kayak yang dari aponogeton bentuknya seperti tabung kalau bulb itu contohnya kayak ini tiger lotus ya seperti bohlam bulat begini dan juga onion membawang seperti dari ini apa sih jenisnya crinum ya crinum calamistratum lalu yang perlu diperhatikan lagi dari jenis tuber ataupun bulb ataupun onion ini kita tidak boleh memperbanyak tanaman ini dengan membelah si umbinya kalau kita belah umbinya dia akan rusak biasanya dia akan tumbuh anakan akan tumbuh umbi baru ya seperti yang keladi ini dia tumbuh umbi baru kalau umbi baru ini artinya itu anakannya bisa dipisah dari hidupnya jadi tidak boleh dibelah tapi kita harus tunggu dia muncul anakan ataupun muncul umbi baru berikutnya ada yang namanya tanaman roset tanaman roset ini ada empat macam juga ada cara tumbuhnya yang kalau kalian lihat gambar yang A ini dia memperbanyak diri dengan berbunga ke permukaan air dan ada tumbuh tanaman baru di ujungnya contohnya seperti dari genusnya Echinodorus ataupun dari Eliucharis vivipara kalau kalian tahu hairgrass yang panjang-panjang itu kan dia suka beranak di ujung-ujung daunnya kalau juga yang B dia itu memiliki runner jadi dia ke samping kalau yang A ini tadi ke atas tapi yang B ini ke samping lalu ditumbuh lagi di substrat untuk anakannya contohnya seperti tanaman-tanaman karpet seperti Penelus ataupun hairgrass yang biasa itu dia runner ke samping lalu ada juga yang C yang dia selalu memperbanyak dirinya di tubuh si induknya jadi kita tidak punya anakan baru kita harus membelahnya untuk menjadikannya atau mempropagasinya memperbanyaknya contohnya seperti dari Ariel Kaulon setahu gue seperti itu jadi kita harus kita belah-belah untuk memperbanyaknya dan juga yang D yang D ini nanti dia muncul anakan baru tepat di samping tidak ada runner-nya seperti yang B tepat di sampingnya contohnya seperti kayak dari CryptoCorin ada tumbuh anakan baru di sampingnya baru kita bisa pisahkan menjadi individu ataupun tanaman baru dan tanaman roset dan tanaman roset ini cirinya itu dia selalu tumbuh daun baru seperti apa ya seperti bawang lah ya ada satu sumbu dan si daun-daun baru selalu tumbuh di sumbu tersebut gitu dan jika kita ingin memotong si tanemannya misalnya daunnya kena algae ya kita harus potong sampai bawah karena kalau kita potong bagian atas aja daun yang tersisa ataupun batang yang tersisa itu tidak bisa tumbuh lagi dia akan membusuk beda seperti tanaman stem ya lalu berikutnya ini tanaman stem biasa orang sebut dengan apa ya kalau misalkan di bahasa Indonesia ya tanaman stack lah ya yang bisa di stack gitu kayak seperti singkong jadi batangnya ini kalau kita potong seberapa banyak pun kita tanam lagi dia bisa tumbuh menumbuhkan batang dan daun baru dan tanaman stem ini bukan hanya tanaman yang bukan hanya tanaman background ataupun tanaman yang batangnya tinggi ya tanaman-tanaman karpet seperti kuba ataupun monte ataupun glosso sekalipun itu sebenarnya juga termasuk tanaman stem cuman tanaman stem yang tumbuhnya ke samping jadi ada tanaman stem yang tumbuhnya ke atas seperti kayak rota lalu digia dan lain-lain dan ada juga tanaman stem yang tumbuh ke samping seperti kuba monte glosso dan lain-lain oke itu kalau untuk fisiologi berikutnya untuk teknik menanam seperti yang gue bilang tadi setiap karakter ataupun setiap fisiologi tanaman itu berbeda juga teknik menanamnya contohnya untuk tanaman mos dan rizom ya biasa kita gunakan benang jahit ya ataupun kalau kalian sultan beli benang EDA sekarang ini gue gak tahu harganya berapa mungkin 200 ribuan dulu aja 10 tahun yang lalu gue beli 70 ribu sebuah benang jahit kayak gini gue beli 70 ribuan coba dulu mungkin sekarang udah 200 ribuan kayaknya atau biasa kita gunakan lagi adalah lem korea ataupun orang sudah bilang lem setan ini power glue siano acrylate glue atau yang lebih bagus lagi adalah jenis power glue ataupun jenis siano acrylate yang gel bentuknya kenapa ini gue bilang lebih bagus karena dia bisa kita aplikasikan pada media yang basah bahkan bisa nempel langsung di dalam air walaupun dibanding dengan yang lebih encer ini lebih lama keringnya ya oke seperti anubias ini ini bisa kita langsung lem ke kayu ataupun ke batu tapi perhatiin jangan rizomnya yang kalian lem ataupun kalau mau lem rizomnya juga gak apa-apa tapi cukup satu ataupun dua titik aja karena sifatnya lem siano acrylate ini panas ya bisa bikin lumer sebenarnya jadi mungkin cukup akarnya aja yang kalian lem satu atau dua titik ditempelkan ke medianya begitu juga dengan mos kalau mos bisa kalian tempelkan teteskan lemnya di kayu ataupun teteskan lemnya di mosnya lalu tinggal ditutup sama mosnya dan dia udah langsung nempel ini cara simple belakangan orang kayaknya mungkin orang yang pertama kali mempopulerkan lem untuk tanaman ini orang Indonesia deh kayaknya karena zaman dulu itu sampai seamanopun sampai belakangan ini bukan belakangan sampai akhir hayat hidupnya pun dia masih menggunakan benang ya ya sekalian jualan mungkin atau bisa juga diikat ya ini cara jadul gue juga sempat mengalami ini ngikat-ngikat mos terutama ya kalau anubias gue kurang suka jadi gak pernah pakai di settingan lalu mos juga sama tinggal diikat seperti ini ataupun pakai benangnya EDA ini yang katanya mos cottonnya ini bisa hancur dalam jangka waktu beberapa minggu jadi benangnya gak akan keliatan atau bisa juga kalian tinggal sempil-sempilkan di selipan kayu ataupun di selipan batu ya ya intinya tanaman mos dan rizom ini dia epifit tidak harus menangkap di substrat bisa kalian sempilkan dimana aja bahkan kalian gantung aja di pinggir kaca pakai dop selang itu juga bisa hidup oke berikutnya adalah tuber ataupun bob ataupun onion yang tadi ya yang tanaman-tanaman umbi contohnya disini adalah pondogetor Madagaskar disini ada tiger lotus dan disini juga krinum intinya sih si umbi-umbinya ini harus terkubur oleh tanah ya harus terkubur oleh substrat kalau misalnya kalian beli tanaman baru lalu akarnya masih banyak sebaiknya dipotong dipangkas habis karena kalau misalkan akarnya masih rimbun gondrong seperti ini ini akan memicu tanamannya lebih gampang untuk ngambang agak sulit ya si substrat apalagi kalau kalian pakai pasir malang ya akan sulit ya mengikat si umbi-nya kalau si akar-akarnya ini masih banyak jadi sebaiknya dibotakin aja begitu juga untuk yang aponegoton ataupun untuk yang si tiger lotus berikutnya yang roset contohnya hairgrass kalian tanamnya biasanya nggak satu pot yang kalian beli 15.000-20.000 langsung ditanam ya apalagi ditanam sama pot-potnya kalian pisahkan kalian keluarkan kalian bersihkan media dari potnya lalu porsinya diambil segini-segini nih segini-segini lalu ditancapkan di substrat dengan jarak serapat mungkin tapi kalau kalian mau irit ya mungkin jarak 1-2 cm dan biasanya tanaman roset khusus untuk eleokaris ataupun untuk hairgrass ini dia itu adaptasinya agak lama ke air yang baru terutama kalau dia daun air jadi untuk mempercepatnya biasanya ini habis tanam langsung gue trimming ataupun mungkin sebelum gue tancap gue trimming setengah dulu lalu baru ditancap itu akan lebih merangsang si hairgrassnya tumbuh daun baru ataupun render barunya dengan lebih cepat asal CO2-nya juga cukup ya karena pada saat adaptasi itu yang paling krusial adalah ketersediaan CO2 dan oksigen atau bisa juga tanaman roset lainnya seperti kriptoporin sama kayak yang si krinum tadi kalau akarnya terlalu gondrong itu akan memicu tanamannya ngambang ya jadi akarnya kalian pangkas habis aja baru ditancapkan ke substrat ya ya intinya sih tidak perlu dalam-dalam intinya yang seperti kalian rasa kayaknya ini udah cukup terkubur cukup baik sudah tertimun cukup baik asal si akarnya sudah kalian botakan itu tidak akan gampang ngambang jenis berikutnya adalah tanaman karpet kenapa ini gue bilang gak gue samain dengan samplans karena agak sedikit perbeda penanganannya tanaman karpet seperti monte ataupun kuba kuba yang digambar ini gue itu nanamnya biasanya gue potong-potong per porsi itu sekitar 1x1 cm atau maksimal 2x2 cm lalu kalian jepitkan dengan pinset ya gue lebih suka pakai pinset yang ujungnya lancip ataupun ujungnya tajam ya terutama untuk tanaman-tanaman yang berakar halus seperti tanaman karpet lalu baru ditancapkan ke substrat ya ditancapkan ke substrat setengahnya lalu dikubur nah kalau untuk jaraknya ya kalian harus beri jarak tidak boleh langsung padat ataupun satu lempeng langsung kalian taruh itu pasti akan sangat rentan melting biasanya gue kasih jarak 1-2 cm juga nah kalau untuk monte gue tuh lebih seneng ngambil nanam itu per batang ya per 1 batang atau 2 batang jadi monte kan daunnya sama batangnya agak gede-gede itu gue pisah-pisahin aja tarik-tarik selain bisa bikin penyebarannya lebih cepat dan lebih rata dan juga bisa lebih irit bahannya jadi ambil sebatang 2 batang sekitar 2 cm ditancapin dengan jarak 1-2 cm juga begitu juga dengan glosol tanamnya juga biasanya gue lebih seneng per batang kayak gini 1 batang 1 batang atau maksimal 2 batang itu akan lebih irit bahan dan juga akan lebih cepat nyebarnya dan semakin banyak spasenya di antara si daun ataupun di antara tanaman yang kalian tanam itu akan semakin baik oksigen dan CO2 dan nutrisi itu ter-deliver ataupun terdistribusi ke si tanamannya dibanding kalau tanamannya numpuk satu kelam itu kalian taruh ya lalu tanaman stem plants biasanya kalau kalian beli itu satu pot isinya ada 10-15 batang panjangnya mungkin sekitar 7-10 cm itu tidak kalian tanam sama potnya dan tidak kalian tanam sepanjang ini biasanya kalau ini 10 cm ataupun 15 cm gue potong 2 ataupun gue potong 3 menjadi 2 atau 3 bagian dan setiap batang yang kalian potong ini bisa ditanam lagi jadi banyak juga yang nanya bang ini yang kalau setelah dipotong yang ditanam bagian atasnya ataupun bagian bawahnya dua-duanya bisa dan dua-duanya dipakai jangan ada yang dibuang dan biasanya gue satu tancepan itu akan gue kumpulkan 3-4 batang 3-4 batang dijepit pada satu pinset dan ditancapkan ya nah tapi cara nancep disini salah karena disini nancepnya tanaman stem plantsnya batangnya lurus ya kalau batangnya lurus kayak gini ini hanya sedikit bagian dari batang si stem plants ini yang terkubur oleh soil jadi gampang ngambang juga dan kalian perhatikan juga kalau terlalu banyak dalam satu tancepan terlalu banyak batangnya itu juga lebih gampang ngambang jadi cara yang benar seperti apa nancepnya miring ya 45 derajat jadi dengan tancepan 45 derajat ini lebih banyak bagian batang si stem plants ini yang terkubur oleh si substrat kalian sehingga dia tidak gampang ngambang oke nah dari teknik menanam tadi pemilihan pinset itu juga krusial kenapa gue bilang kayak gitu karena kalau kalian perhatiin disini tadi gue sangat menyarankan menanam tanaman apapun itu pada posisi yang agak miring ya tidak lurus ya supaya tidak gampang ngambang kalau posisi tancepnya miring kalian gunakan pinset yang lurus itu akan lebih sulit ya ini gue ada ilustrasinya ini kan harusnya miring kayak gini ya tapi kalau pinsetnya ini pinset yang lurus bukan pinset yang bending artinya tangan kalian juga harus miring nih posisinya dibanding dengan pinset yang sudah miring nih pinset yang udah miring kalian jepitkan aja sesuai dengan sudut yang melancip di ujungnya itu posisi tangan kalian akan lebih mudah untuk menancapnya jadi gue pribadi gue lebih suka menggunakan pinset yang bending dibanding yang lurus ya cuman beberapa orang yang gue ajarin bahkan mungkin sangat tidak nyaman dengan pinset yang bending ada juga orang yang sangat tidak nyaman dengan pinset yang lurus jadi itu tergantung preferensi kalian masing-masing dan tergantung teknik kalian menanam senyamannya aja tapi kalau gue ya seperti ini lalu yang harus diperhatiin lagi adalah ujung pinsetnya pinset itu baik yang bending maupun yang lurus ujungnya ada dua macam ya biasanya ada yang melebar seperti ini tumpul ya ada juga yang lancip seperti ini tajam kalau gue pribadi karena kebanyakan tanaman aquascape apalagi tanaman aquascape jaman sekarang ya itu akarnya halus-halus dan kecil-kecil pendek-pendek gue lebih prefer menggunakan pinset yang ujungnya tajam seperti ini karena untuk menjepit akar tanaman yang halus kayak kuba ataupun monte itu lebih enak dibanding yang lebar kayak gini yang lebar itu lebih enak untuk nanam kayak tanaman-tanaman tiger lotus apona goiton itu yang umbinya gede-gede ya itu lebih enak pakai yang gede tapi overall secara umum kebanyakan tanaman aquascape itu akarnya halus gue lebih senang pakai tanaman pinset yang lancip oke segitu aja Arya kayaknya cukup lama juga gue pikir bakal pendek ternyata menghabiskan waktu 20 menitan juga silahkan kalau ada pertanyaan oke makasih keren banget lumayan panjang foto-foto juga bagus deh bang ya foto-foto tadi terutama yang foto-foto anubias tadi itu dari ini aquasabi ya tapi kalau yang ini gue bikin sendiri animasinya oke sambil ini ya sambil menunggu pertanyaan nih saya mau balik lagi ke masalah jenis-jenis tanaman tadi ada apa kan ada foreground middle sama background berarti kalau kalau lihat settingan settingan sekarang itu udah gak berfungsi ya istilahnya ya udah gak betul kan yang depan bisa aja di belakang atau di tengah atau dimana gitu kecuali kalau di dark style mungkin masih berlaku atau gimana itu aturan-aturan itu jadi zonasi ini kan udah lama banget ya orang bikin ya foreground mid-ground background ini istilah yang lama banget ini biasa gue sebut dengan layout jadul lah ya kalau misalkan pernah punya bukunya Amano yang karyanya tahun 80-an sampai sekarang itu tahun-tahun 80-an sampai 90-an itu ya style-stilenya itu adalah style tanaman-tanaman besar tanaman-tanaman klasik yang dia mengkategorikannya men-showcase si tanaman-tanaman tersebut di aquariumnya dengan membagi zonasi jadi sehingga tanaman yang kecil bisa terekspos tanaman yang sedang bisa terekspos tanaman yang besar juga bisa terekspos jadi dia ngebagi depan, tengah, belakang karena mungkin apa stylenya dulu juga kan gak kayak sekarang ya kayak ada monten atau apa betul jadi zonasi ini tergantung banget sama style kalian sama jenis aquarium kalian sama stylenya juga ukuran aquarium maksud gue jadi ini gak saklek cuman gue harus sampaikan ini karena banyak sekali orang yang bilang minta pendapat dong tanaman foreground yang bagus apa nanti kalau orang gak paham foreground itu apa ya maksudnya tanaman foreground itu adalah tanaman-tanaman yang pendek ataupun yang tumbuhnya karakternya mengarpet jadi lihat kalau ciri-ciri fisiknya lihat aja dari itu jadi apa fisiknya si tanaman tinggi tumbuh apa ada patokan gak yang foreground itu emang tingginya sekian enggak sih enggak sih cuman biasanya tanaman foreground itu ya tumbuhnya ke samping kan samping enggak tinggi juga gitu ya enggak lubuh ke atas tinggi dan tanaman mid-ground biasanya tumbuhnya ke atas tapi ukurannya agak lebih besar agak lebih tinggi dan tanaman background ya tanaman yang tinggi ya dari IG emang enggak dari IG Rehan Yua Bang nanam Pogostemon health fairy bagusnya dimana sama cara nanamnya gimana oh Pogostemon health fairy oh gue gak ada gambarnya Pogostemon health fairy itu masuk kategori gak ada sih heat ground itu ya kategori tanaman stem plants ya yaitu kategori tanaman stem plants jadi tapi dia stem plants yang pendek nah si Dono ini memang agak rewel ya dia butuh air yang soft yang kh-nya soft tapi GH-nya tinggi gitu jadi emang agak sulit untuk mengoptimalkannya dan biasanya mau kalian beli tanamannya masih daun darat ataupun udah daun air kalau kalian pindahkan ke aquarium baru kalian yang parameter airnya berbeda itu pasti dia akan melting jadi biasanya gue kalau nanam monte eh monte lagi nanaman daun itu tentu gue setemukan health fairy itu gue botakin dulu semua daunnya gue sisain ujung tunasnya aja baru gue tanam jadi dengan dia kondisinya istilahnya telanjang gitu ya gak punya daun itu dia akan lebih mempercepat proses adaptasinya toh kalau gak kita potong pun nanti si tanaman itu si daunnya akan melting dengan sendirinya jadi untuk mempercepat mengadaptasikannya si daun ini ya dibotakin aja baru ditanam nah untuk posisinya tergantung dari ukuran aquarium kalian lagi ada orang yang ngarpetin donoy ya di aquarium yang 1 meter setengah gitu tapi kalau aquarium kalian lebih kecil dari itu ya mungkin cakepnya taruhnya di mid ground ya karena dia tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek gitu kalau untuk donoy ada juga yang selalu mati terus itu gak support di stanknya iya kalau airnya kh-nya tinggi kalau hard itu pasti kalau gak mati ya dia gak tumbuh terus tinggi atau bahkan kayak pohon kelapa gitu batangnya panjang batangnya tinggi kayak pohon kelapa ini untuk stem plant ini bang tadi kan ada tanamnya mendingnya itu apa gimana munculin pucuknya atau kalau bisa sampai dalam kalau gue sama kayak donoy tadi jadi si tanaman stem plant sini kalau misalnya ujungnya tidak ada tunasnya tunas barunya artinya kalau kita potong di setengah gini ya dia akan lebih merangsang untuk tumbuh batang dan daun baru biasanya kalau satu batang gini kita potong nanti dia setidaknya akan tumbuh dua batang baru jadi biasanya gue sih ujung-ujungnya kalau gue rajin gue trimming gitu tapi kalau gak ya udah seada-adanya aja gitu ya enggak kan Facebook ada Reza Fadilah tapi pertanyaannya hampir sama dengan Bang Rian nih Dali Reza kalau tanaman darat seperti Buce pas adaptasi di air melting wajar gak sih Bang tapi akhirnya tumbuh juga wajar banget karena tanaman itu baik dia dari darat ke air maupun dari air ke air itu pasti dia butuh adaptasi karena dia lingkungan yang berbeda sama kayak manusia kita biasa hidup di daerah tropis suruh ke padang pasir ataupun suruh ke kutub kutub utara kutub selatan pasti kita butuh adaptasi kan kita sakit dulu lah dan segala macem jadi tanaman pada saat masa adaptasi dia itu memproses ulang enzim-enzim di tubuhnya dengan cara dia merontokkan daun-daun lama terutama untuk sebagai apa namanya sebagai bentuk pertahanan dirinya gitu nah apalagi kalau misalkan lebih parah lagi itu adaptasi yang lebih sulit itu adalah tanamannya udah berbentuk daun air kalian pindahkan ke akwarium lain yang parameter airnya jauh berbeda itu adaptasinya akan lebih sulit dan di masa adaptasi ini yang paling krusial itu adalah ketersediaan CO2 dan oksigen apalagi kalau dari tanaman darat biasanya si buce ini di alamnya kan dia tumbuh di atas sungai di batu-batu kena percikan-percikan air dia dapat oksigen dan CO2 yang tidak terbatas dari udara pada saat kita masukkan ke dalam air CO2 dan oksigennya kan terbatas tergantung kita injeksikan berapa banyak dan tergantung surface agitation kita itu oksigennya berapa banyak yang bisa masuk jadi kalau misalkan CO2-nya kurang oksigennya kurang pasti tanaman itu akan beradaptasi lebih lama dan dia akan melting dengan kondisi CO2 yang tinggi dan oksigen tinggi pun kalau daun buce yang masih daun darat itu adaptasian ke air pun kadang-kadang juga masih ada yang melting tapi kadang-kadang ada juga daun darat yang bisa langsung berubah beradaptasi menjadi daun air jadi kalau untuk adaptasi lebih cepat dari darat ya daripada air ke air lebih cepat dari darat bener kang apalagi kalau yang seneng main stem ya itu lebih enak kalian dari tanaman darat dari bentuk daun darat maksudnya itu akan lebih cepat adaptasinya mau tanaman karpet tanaman stem itu lebih cepat dibanding tanaman air ke air yang parameter airnya berbeda signifikan misalkan kalian beli di toko terus rumah kalian agak jauh parameter airnya jauh berbeda ya itu rentan banget untuk melting Pak Jaru Zahipah Bang cara ngilangin kelodopora di karpet gimana? punya karpet geloso udah full tapi kelodopora gak hilang-hilang padahal sering training dan sipon ya kelodopora itu salah satu ciri kalian pertama ya semua algae itu dari amonia sumber utamanya karena sumber makanan utamanya lalu juga dari CO2 yang kurang tinggi ataupun distribusinya kurang baik apalagi kalau di bagian bawah kalian biasanya kan si CO2 ini terbawa oleh arus yang arus kalian hanya di bagian atas tuh kalau kalian kentanya di bagian karpet di bagian bawah bisa dicurigai bahwa di bagian bawah kalian di permukaan substrat ataupun di permukaan karpet kalian itu arusnya kurang artinya si CO2 itu kurang sampai ke bagian karpetnya jadi saran gue sih perbaiki sistem arusnya terus cek CO2 nya udah mencukupi 30 ppm atau belum lalu juga kalau misalkan sudah membandel udah di trimming udah di remove manual juga masih nongol-nongol bisa dibantu pakai obat kayak misalkan algelang lalu juga yang paling penting lagi sifon kalau tadi katanya sifon udah mungkin filternya yang udah kotor mungkin saatnya kalian bersihin filter gitu algelang itu nggak aman nih buat mas ya bang ya algelang itu sebenarnya aman untuk tanaman apapun asal tidak berlebihan makanya ya intinya semua obat algae itu adalah racun ya sebenarnya racun makanya si algenya bisa mati nah tapi ketahanan hidup si algae sama tanaman ini lebih kuat tanaman biasanya makanya dosisnya harus pas tidak boleh berlebihan kalau misalkan kalian sekali aplikasi masih belum hilang ya ulangi lagi berikutnya gitu jangan langsung satu kali aplikasi langsung banyak ya ntar tanamannya ikutan mati dari Yogi Suwarno tanaman apa aja yang tak perlu pakai sutrat selain Mos Anubias Japa Fem Windolop saya tadi tambahin Pinati Pida karena nggak pakai sutrat ya apalagi Pinati Pida Gold Beatty pokoknya jenis-jenis Fern ya mau dia Rotala juga kan ada ya Rotala bisa lalu apa yang dipakai pohon Fern ataupun Kadaka terus Windolop Windolop Wolbitis Buce Palandra Mos Riccia lalu juga Anubias Rotala bisa Rotala Pinati Pida itu stamp tapi bisa tanpa sutrat Rotala beberapa Rotala bisa tapi memang dia agak apa ya agak kurang optimal lah hidupnya kalau dia tidak ditancarkan di sutrat dan juga beberapa jenis Ludwigia seperti Super Red itu juga bisa tanpa sutrat tapi memang agak lebih sulit Oke dari Rian Saban Assalamualaikum Bang Wen kalau misalnya pakai stamp daun daun darat untuk bisa tumbuh maksimal di usia berapa bulan sebenarnya ke air berarti sebenarnya cepat ya kalau misalkan kalian ya kayak gue bilang tadi tanaman darat itu pasokan oksigen dan CO2 nya nggak terbatas dari udara ya jadi pada saat kalian adaptasikan ke air kalau kalian kasih CO2 yang tinggi oksigen yang cukup lalu apalagi kalau kalian main stamp pakai highlight gitu ya itu pasti adaptasinya cepat dalam beberapa hari pasti udah muncul daun-daun air cepat kok dalam beberapa hari dengan daun-daun lama tetap rontok dulu ya kalau daun beberapa jenis tanaman ada daun daratnya bisa berubah langsung dari daun air tapi kebanyakan memang dia merontokkan diri sendiri dulu atau yaudah dia diem aja diem aja terus sampai nanti udah tertutup cahaya rimbun baru nanti dia rontok sendiri trimming itu kapan nih bang misalkan untuk jenis nanam rotala nih background oke kapan waktu kita trimming nah trimming itu mungkin sekalian dibahas disini ya biar gue gak usah bahas khusus lagi trimming itu ada beberapa tujuan ya yang pertama sama kayak manusia rambutnya udah gondrong pengen terlihat kebentuk maksimalnya kayak gini rambut gue udah gondrong udah kurang ganteng gue udah harus trimming rambut nih itu yang pertama jadi menjaga bentuk ataupun menjaga shape aquascape kalian ya misalkan kalian bikin kayak ini tanaman stem plants menjaga dia tetap membulat artinya kalau udah gondrong bentuknya udah gak karuan harus di trimming lalu yang kedua adalah menjaga supaya arus itu arus yang membawa nutrisi O2 dan oksigen bisa masuk ke sela-sela tanaman yang dibawah-bawah sini nih sama kayak manusia kalau udah terlalu gondrong apalagi rambutnya gimbal gitu ya jarang sampoan pasti gatel kan pasti pengen potong rambut supaya samponya itu bisa lebih masuk ke dalam akar-akar rambut itu yang kedua lalu yang ketiga agar supaya batang yang di bagian bawah ini dan daun-daun yang di bagian bawah tetap dapet cahaya tidak kering ya tidak cepat jadi kalau kalian rambutnya gondrong panas-panasan keluar pasti lebih cepat gerah kan ketimbang rambut kalian yang cepat gitu nah jadi artinya kenapa Arya trimmingnya gimana abisin aja gitu Bang gundulin jadi intinya bentar dulu kok kursor gue gak jalan ya jadi intinya itu pada saat bentuk si stempelin kalian udah gak karuan ataupun kalau kalian lihat di bagian bawah batangnya itu sudah mulai tidak kena cahaya ataupun sudah terlalu rimbun tinggal dipotong aja dibentuk dengan bentuk yang kalian inginkan mau potongnya seberapa itu terserah mau kalian sisain 2 cm 3 cm dari substrat pun kalau stempelinnya batang bawahnya masih sehat dia bakal menumbuhkan batang dan daunnya baru apalagi ada orderan ya harus agak panjang-panjang iya apalagi pengen dijual lagi kan nah biasanya itu kan misalkan gini potongnya abis nih pendek batang bawah itu kan biasanya daunnya rontok jadi tinggal biasanya kadang suka batangnya aja ada batang yang mati tetap nanti ada tumbuh lagi kalau makanya gue bilang tadi kalau batang bawah bagian bawahnya masih sehat itu masih bisa tumbuh lagi ya cuman kalau beberapa kita lihat kalau misalnya substratnya terlalu tinggi amonia terlalu banyak kotoran ya amonia kan memicu melting ataupun hitamnya batang ataupun gosongnya akar gitu ya lumernya akar dan batang tapi kalau dia masih sehat mau potong seberapapun pasti akan tumbuh lagi tapi kalau tidak sehat ya itu tadi kalau kita potong dia gak akan tumbuh lagi kadang-kadang itu suka wah ngambang kalau ngambang udah diganti ya kalau ngambang itu artinya batangnya ataupun akarnya busuk kan melting ya udah busuk ngambang aja bisa karena amonia ataupun mungkin karena CO2 yang gak nyampe ke sana ataupun mungkin karena cahaya yang udah terlalu lama dia tertutup oleh tanaman yang diatasnya gak kena cahaya nah satu lagi yang harus kalian perhatiin tanaman ini pada saat dia di trimming apalagi trimmingnya habis ya daunnya tinggal sedikit itu dia akan mengalami stres gitu nah pada saat tanaman stres itu akan sangat rentan sekali dihinggapi oleh algae nah bagaimana cara dia bisa recover lagi ke bentuk semulanya ya dia harus makan yang banyak makanya gue setiap kali habis trimming apalagi trimming besar itu CO2-nya agak gue naikin lebih banyak supaya si nutrisi yang kita berikan itu bisa terserap lebih baik kayak ini kayak kalau udah donor ya suka dikasih teh manis ya betul Kang betul kalian donor darah dikasih makan siang ya kan dikasih teh manis supaya mengembalikan energi kalian lagi sama kayak tanaman solusinya gimana misalkan kebanyakan nih yang banyak melting apakah ditancep lagi ya tanaman yang udah di trimming tadi tancap lagi aja kalau gak pdc batang tersisa itu akan tumbuh gitu jadi regenerasi lagi lah jadi intinya jangan sampai telak trimming ya bukan hanya untuk tanaman stem plants tanaman karpet juga kayak gitu kalau misalkan dia udah terlalu tebel ya misalkan udah lebih dari 1 cm apalagi kalau ke monte kan cepet banget tuh tebelnya itu bahkan nanti karpetnya bisa ngangkat tuh semua udah kayak karpet masjid karena saking tebelnya batang dan akar bagian bawah itu gak kena cahaya dia akan melting lepas dari substrat yaudah dia ngambang aja semua jadi harus sering-sering trimming apa benar floating plant bisa menyerap amonia kalau iya seberapa pengaruhnya floating plant nah ini floating plant itu jadi sebenarnya bukan hanya floating plant yang bisa nyerap amonia dan nitrat dalam jumlah besar tapi adalah semua tanaman yang fast grow nah tanaman yang fast grow ini artinya tanaman yang tumbuh dengan cepat artinya tanaman dengan tumbuh cepat dia menyerap makanan dengan lebih banyak nah kebanyakan tanaman-tanaman floating plants ini tanaman-tanaman ambang ini dia tumbuhnya sangat cepat jadi bisa kita asumsikan dia rakus nutrisi nah nutrisinya apa yang diserap sama dia yaitu adalah N salah satunya N ini nitrogen ini bisa dari nitrat dari pupuk yang kita kasih ataupun N dari amonia kalau kalian ingat yang di bab mengenai parameter air amonia itu kan NH3, NH4 ya ada N nya juga tanaman itu bisa menyerap nitrogen dari amonia juga nah itu yang pertama jadi betul tanaman floating plants ini bisa ngebantu menyerap nitrat berlebih dan amonia berlebih lalu juga akarnya tanaman floating plants ini tersebut kan panjang banget ya dan banyak cabang-cabangnya terutama kapu-kapu yang gede apalagi eceng gondok ini ya nah di akar-akarnya itu dia bisa berfungsi sebagai rumah bakteri bahkan pernah ada satu penelitian yang mengatakan bahwa bakteri yang terdapat di akar floating plants itu jumlahnya tiga kali lebih banyak ketimbang bakteri yang ada di kolom air ataupun nempel di kaca ataupun nempel di substrat bukan di bukan nempel di substrat nempel di hardscape maksudnya bukan di rumah bakteri di substrat ya jadi jumlahnya tiga kali lebih banyak ketimbang bakteri yang ada di air jadi sangat ngebantu menambah jumlah bakteri dengan adanya bakteri tambahan ya artinya juga bisa mengurai amonia menjadi nitrit dan nitrat jadi memang bener banget gue sangat sarankan pada saat kalian cycling menggunakan soil ya cycling kan cycling biasanya belum ada tanaman tuh untuk mempercepat menyerap amonia dan nitrat yang tinggi sekali dari soil baru itu kalian gunakan tanaman ambang ya kapu-kapu atau apalagi ecenggondok nih bisa lebih cepet nih cuma hati-hati aja kalau ecenggondok kan suka banyak hama ya di akarnya kadang-kadang ada hama keong lah hama gamarus ataupun hama planaria ya cuci bersih dulu aja dan agak bulut biasanya ini tanaman ini ini tanaman ini kapu-kapu sama ecenggondok masuk grup tanaman aquascape bukan hanya pembantu apa bisa dikatakan sebagai tanaman air tanaman air tanaman air kalau secara aquascape gak masuk secara aquascape ya mungkin orang yang pakai ecenggondok ini ya kolam scape lah kolam scape balong 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 kenapa tuh ini sudah satu bulan tidak ada pertumbuhan katanya nah pertama ya sebenarnya dibahas di ronde yang membahas tentang kesimbangan pertama kalian harus lihat dulu CO2 nya cukup apa enggak karena CO2 itu adalah faktor utama penghambat pertumbuhan nah setelah CO2 baru kalian lihat lagi nutrisinya cukup apa enggak gitu ya kalau kalian udah lihat semua paling terakhir kalian lihat adalah parameter air parameter airnya itu yang bisa menghambat pertumbuhan apalagi tanaman-tanaman yang soft water ya adalah KH kalau KH nya terlalu tinggi ya misalkan di atas 14 ataupun di atas 10 aja itu udah bisa membuat tanaman itu stagnan contohnya kayak yang gue bilang tadi ya pertanyaan yang awal itu Pogos tanaman helferi ataupun daunoy itu di air dengan KH medium aja itu dia stagnan gak mau tumbuh rotala di medium masih oke kalau di hard dia udah mulai stagnan mending dia stagnan bahkan kadang-kadang lumer ataupun mati jadi yang pertama kalian cek CO2 nya dulu pokoknya seperti yang gue jelasin di ronde mengenai kesimbangan baru terakhir yang dicurigai kalau semuanya udah ngerasa pede ya mungkin bisa dicurigai KH nya terlalu tinggi mungkin subjeknya juga pengaruh enggak ya kalau saya dulu pernah gini pernah kubak beberapa kali nanam pertama di Malang tapi ada pukdas ya gak jadi terus di silika pakai pukdas juga gak jadi nah ketika pakai soil baru jadi itu dengan parameter air pasir lampu itunya semuanya sama nah ini Kang karena kubak itu akarnya pendek kan ya paling 1 cm kurang ya kalau kita nanam kubak di pasir malang ataupun silika hanya mengandalkan pupuk dasar di awal kita nancep itu si akarnya gak langsung nyentuh nutrisinya di pasir melang masih nikah itu kan gak ada nutrisinya jadi gue kalau misalkan dulu masih pakai pasmal atau silika dengan pupuk dasar mau nanam karpetan kayak kubak yang akarnya pendek itu gue jepitkan ini pupuk dasar yang botol itu tetra initial stick tau kan piece itu kan bentuknya batang-batang kecil ya jadi 1 porsi kubak itu gue jepit bareng sama 1 porsi si batang si tetra initial stick di sampingnya langsung bukan di sampingnya di jepit bareng bahkan baru kita jepit iya jadi itu akan lebih cepat gitu oh iya dia juga ngajang pek cukup dasar dari abrian sukorco osok IG dulu di it secara berbanyak Iguazoo 2009 gimana bang bang nah Iguazoo gue sendiri belum pernah pelihara ya tapi kalau gak salah Iguazoo itu masuknya ke dalam kalau gue gak salah ya masuk ke tanaman rosep dia Iguazoo itu jenis Echinodorus kalau gak salah kan ya jadi si Iguazoo ini anggaplah ya anggaplah dia adalah tanaman rosep sejenis Echinodorus Echinodorus ini tumbuhnya biasanya memperbanyak diri dengan ya batang ke atas gini gue gak tau Iguazoo apakah akan numbuh ke atas seperti ini anakannya ataupun mungkin bahkan dia seperti kriptokorin yang dia numbuh individu barunya dari sampingan jadi ada anakan nanti begitu dia muncul anakannya tinggal kalian pisah tuh ya jadi individu baru ataupun kalau begitu dia berbunga ke atas gini ada anakannya ya langsung kalian potong aja tanam jadi individu baru gitu baru denger Iguazoo gue gak tau ya belakangan ini jadi cukup rame dan harganya cukup mahal ya mungkin untuk temen-temen kolektor tanaman ya tapi kalau gue sih gak seneng sama tanamannya dan untuk diaplikasikan di aquascape juga kayaknya kurang asik gitu layout yang cocok itu kayaknya hampir gak ada gitu kembali ke mos jadi kalau gak salah gitu ya Iguazoo tuh mirip Echinodorus gitu Iguazoo kayak nama tanaman tanaman yang susah dan lama tumbuhnya mahal biasanya gitu ya betul karena dibannya tinggi tapi memperbanyaknya sulit gitu jadinya harganya tinggi dari Facebook Ardian Sukocok mau tanya nih om untuk mengeluarkan warna pada tanaman stem pengaruh utama apa sih apakah ada waktu tertentu perlakuan khusus KL mengeluarkan warna merah ungu dan lain-lain KL apa jadi makanya mau merahin lah intinya kalau kalian ingin mengoptimalkan tanaman ya terutama warna tanaman yang paling utama itu tanamannya harus sehat dulu sama kayak manusia pernah gue bilang juga ya manusia itu harus sehat dulu untuk terlihat ganteng ataupun cantik itu pertama harus sehat dulu bagaimana cara untuk sehat ya CO2-nya harus cukup ya lalu spek yang lainnya juga harus cukup nah kalau kalian tanamannya udah sehat untuk memunculkan warnanya apalagi tanaman-tanaman yang memang dari sananya bukan tanaman merah ya kayak misalkan Rotala Rotun atau Rotala kan aslinya kan aslinya kan aslinya dia gak gak beneran merah ya kalian harus berikan cahaya yang jauh lebih tinggi mungkin par-nya bisa 200-300 micromol par itu artinya super duper highlight dan tinggikan spektrum merah dan spektrum birunya terutama karena spektrum merah dan spektrum birulah yang memicu spektrum yang pemicu utama pertumbuhan lalu juga untuk beberapa jenis kayak yang gue bilang tadi kayak Rotalahara dia butuh si klorofilnya si zat hijau daunnya itu dirusak ya sehingga dia bisa berubah menjadi merah jadi tanaman Rotalahara yang sangat merah itu kalau kalian lihat di internet itu sebenarnya tanaman yang stres ya klorofilnya rusak gitu bagaimana cara merusak si klorofilnya ya limitasi nitrogen jadi nitrogennya ditekan serendah mungkin bahkan mungkin sampai 0 ppm hanya mengharapkan nitrogen dari substrat aja nah itu udah pernah gue bahas secara jelas di konten tanaman merah di aku aja aku riset ya kalau masih belum jelas tadi jawaban gue bisa dicek di konten tersebut udah-udah pernah dibahas di bab berapa itu juga iya udah pernah kok di bab tentang air kalau nggak salah ini kayaknya udah kejawab tapi saya baca ini tadi belum cara cleaning atau terbanyak kalau saya menemukan dari klorofilnya gimana ya tadi udah kebahas ya klorofilnya dipotong-potong koirul umam monte aneh setelah satu bulan daunnya jadi menguning kenapa ya setelah jadi orang ya kalau daun menguning ya paling utama memang pasti harus cek CO2 dan yang kedua biasanya menguning itu adalah salah satu ciri dari kekurangan unsur mikro jadi kalian harus cek dulu kalau CO2 kalian ngerasa udah pede udah sesuai dengan level minimal 30 ppm ya mungkin mikronya kalian naikin sedikit atau mungkin juga dia melting karena sudah terlalu tebal kalian jarang trimming ataupun jarang bersihin juga bisa melting dipicu dari amonia ada ada Tio aqua aqua plantscape ini mananya ini gimana cara ngerepetin baby tear yang dulu ini Kang Ran-Ran yang jawab nih tank semeter 20 kalau dulu gak tau sih bukan bukan ini bukan sering aja tanknya itu 120 perbandingan aja ya tank 120 lampunya itu 300 watt grow terus yaudah sih kayaknya kelebihan lampu jadi jadi sebenarnya bukan ngerepet bukan ngerepet jadi kan gini ke samping nih ketimpah sama yang lain ketimpah ketimpah nah ketimpah gitu jadi kayak ngerepet jadi sebenarnya bukan ngerepet ya jadi intinya dikasih highlight tinggi Kang ya highlight tinggi lampu yang highlight banget dan tanaman kayak mikrantemum umbrosum lalu pokoknya yang matanya bisa keluar akar aja tuh itu bisa mikrantemoides apa hemientus mikrantemoides ataupun baby tears ataupun segala jenis rotala itu sejatinya dia penumbuhnya itu bisa ke samping apalagi kalau misalnya kalian anamnya kurang padat selagi dia masih ada space untuk merambat dia akan ke samping apalagi lampunya highlight kondisi substratnya oke cowok2nya oke dia pasti akan ke samping kalau kayak karpetnya sih dibentuk di trimming ya di trimming pasti sama kayak ini apa namanya aquariumnya mas Yoyo tuh yang yang pakai rotalah hara yang merah tuh ya rotalah hara sejatinya dia akan menyamping kalau punya space dan dia juga di trimming dengan baik tapi istilah makin sering di trimming itu makin padat tuh benar ya benar bagus karena batangnya kan gini iya makin banyak dari satu di trimming jadi dua dua ini di trimming lagi jadi empat jadi makin sering di trimming makin rimbun makanya untuk tanaman stem plants tadi gue mungkin lupa bilang kita maju ke stem plants nah ini biasanya gue nanem kalau bukan untuk konten ya gue menyisakan paling tiga maksimal empat senti di atas substrat jadi kalau startnya dia udah pendek apalagi ini adalah trimmingan ya pasti dia pada saat tumbuh minimal akan menumbuhkan dua batang baru di atasnya nah itu ujungnya lebih bagus dibuang berarti ya biarnya bang langsung ujung yang paling atas tuh kalau lagi rajin kan tapi kalau gue sih jarang kalau lagi rajin ujungnya gue potong jadi langsung ada dua jadi langsung ada dua betul seperti itu oke dari instagram di bawah Johan saya suka database tanaman di web flowgrow.de ada gak ada gak web yang bagus untuk buce kalau buce sejujurnya ya tanaman kayak anubias sama buce gue kurang suka jadi gue tidak terlalu mendalami kedua jenis tanaman itu tapi kalau untuk katalognya itu pernah ada yang bikin gue lupa dari mana ya katalog buce itu tapi masih berupa buku fisik berupa buku fisik IPB IPB ya gue juga lupa ini ada oh itu ada tuh Arya tuh punya tuh bisa beli dimana bisa beli dimana 25 sekali ini saya pinjam oh pinjam pinjam saya baca-baca atau mungkin bisa ngecek dari webnya bucepalantra.com itu salah satu sister company-nya kita juga Agropeni gue dulu sih cukup banyak ya ininya literatur mengenai bucenya jenis-jenisnya cuman gue sekarang gak tau webnya itu masih di update sama Dodi apa enggak ya dan dan hal lain buce ini penamaan ataupun nama pasarnya itu bisa beda-beda banget setiap seller macam-macam ya jadi kadang jenis yang sama namanya itu bisa berbeda tergantung dari seller-nya memang belum ada di apa namanya karena bucepalantra ini kan sebenarnya ini ya apa namanya genus kan bucepalantra itu genus belakangnya itu SP SP ini artinya spesies artinya dia belum ada nama spesies spesifiknya cuman kebanyakan hunter ataupun kebanyakan seller itu menamakan si jenis bucepalantra itu dari nama daerah lokasi tipenya ditemukannya kalau misalkan di daerah kedagang bucepalantra SP kedagang dan SP apalagi walaupun bentuknya sama ya iya bisa jadi bisa jadi kalau dibilang varian ya varian itu mungkin ada ratusan kali kan ya ratusan banyak ini disini tebal banget bagus hand pra ini lanjut nih ini gak tau serius gak tau enggak nih nanya nih crypto plumbing nge-o-on apakah bisa pintar oh ini maksudnya crypto pangolino itu adalah crypto yang crypto pangolino lagi crypto flamingo flamingo crypto yang warna pink itu loh kak sebenarnya itu adalah mutasi dari crypto corin wenty brown kalau gak salah ya mutasi dia jadi pink nah kalau orang sebut o-on artinya dia pada saat diadaptasiin ke aquariumnya ya dia jadi berubah berubah ke aslinya lagi gitu nah gue juga gak paham ya itu karena kan sebenarnya genetis tanaman ya itu mungkin ada rekayasa genetika itu kan dibikin di kalau gak salah oleh South Island di Singapura ya rekayasa genetika mereka menciptakan sebuah apa ya varian baru crypto corin warna pink gitu seberapa kuat ataupun seberapa stabil dia di dalam aquarium ya tergantung si genetik tanaman itu sendiri menurut gue kalau dia udah balik jadi aslinya ataupun dikatakan o-on agak sulit ya untuk bisa balik ke pink lagi kalau saya ini kebanyakan jadi coklat semuanya ini iya orang memang tadinya wenty brown itu jadi mahal ya bang ya jadi pink gitu iya jadi mahal tapi ada juga kok yang berhasil kayak kalau kalian kalau gak salah ya gue pernah baca salah satu artikelnya si Dennis Wong di 2Hour Aquarius ya kalian bisa cari itu dia ada cara bagaimana mengoptimalkan atau menumbuhkan crypto corin flamingo coba dibaca-baca aja kalau jadi ke awal berarti rugi iya tapi memang kebanyakan sih kalau memang mau yang bener-bener masih bagus gennya ya ya belinya yang masih ini yang masih bentuk cup itu yang masih rekayasa genetika yang masih aslinya gitu jangan beli dari orang kalau beli dari orang kemungkinan bisa jadi Oon balik lagi Mad Gozali saya nanam rotala darat terlalu cepat trimming tanaman jadi lambat dan kerdil apakah ada harapan bisa kembali ke kondisi semula gimana-gimana saya nanam rotala darat terlalu cepat trimming tanaman jadi lambat dan kerdil apakah ada harapan bisa kembali ke kondisi semula ya bisa harusnya kalau batangnya masih sehat daun sisanya masih sehat ya asal kalian berikan cowok dua yang cukup tadi kayak yang berkali-kali gue bilang tadi ya jadi harusnya sih masih bisa masih bisa sehat lagi tapi kalau tiba-tiba kalian ngerasa daunnya tetap kontet batangnya mau ngurus gak mau tumbuh lagi ya balik lagi tadi mungkin cek si KH kalian terlalu tinggi mungkin terlalu hard airnya mungkin walaupun saya pernah kecepatan trimming jadi belum jadi daun air udah di trimming iya itu dia tanaman-tanaman kalau di trimming itu stress gitu tanamannya jadi kalau saat dia stress kalian harus berikan kebutuhannya yang lebih daripada yang biasa dia dapatkan kalian kan kalau stress pasti pengennya dimanja ya kan liburan gitu ya sama lah kalau lagi stress ya kasih CO2 yang lebih tinggi gitu biar dia bisa nyerap nutrisi lebih banyak Rian Saban Rian Saban lagi Bang Wen saya pernah baca artikel katanya si Rotala si Rotala itu umur untuk bisa maksimal hanya sampai 7 kali trimming setelah itu pertumbuhannya akan maksimal apakah benar enggak sih bisa berkali-kali bisa berkali-kali asal itu tadi intinya kalau kalian trimming banyak gitu ya kalau batang bawahnya itu masih sehat masih ada daunnya masih masih bisa tumbuh lagi kira-kira gitu ya itu pasti akan tumbuh terus jadi intinya kalau mau trimming ya jangan trimming terlalu bawah karena biasanya batang-batang bagian bawah itu udah tidak sehat dan juga jangan telat trimming kalau telat trimming ya artinya mungkin si akarnya udah lepas dari substrat pernah gak Rotala itu paling lama berapa lama di tank itu ada yang pernah lama berapa tahun di toko ada tank 120 sudah dibongkar sekarang setelah 3 tahun baru gue bongkar itu belakangnya setiap trimming tubuh terus aman aman sehat sehat enggak enggak sama kayak tanaman tanaman karpet sama kayak tanaman karpet kalau misalkan kalian telat trimming pasti bakal melting ataupun bakal ngangkat kan tapi kalau misalkan dirawat sebaik mungkin sering trimming pasti akan tumbuh terus ini cara membuat silangan ec ini udah harus gimana tuh cara membuat silangan enggak deh coba tanya sama Jeng Mirel aja sama Jeng Mirel Jeng Mirel gue gak paham silang oh silang warna silang varian gue gak paham teknisnya gimana cuman sepemahaman gue ya sama kayak pelajaran biologi kita zaman dulu ya dari putik sarinya terus di kawinkan dengan apa namanya istilahnya itu mahkota atau apa ya ya intinya sih dari si bunga si Echinodorusnya jadi kalian harus nyilangin dalam kondisi darat ya sehingga dia bisa berbunga baru nanti si serbuk sari di varian yang satu di kawinkan ke varian yang sebelahnya gitu jadi nanti batangnya disetek gitu dipotong sambung enggak kalau Echin Echin kan gak bisa disetek kan ini udah pas ini udah pas satu jam ya kita tambahan lima menit terakhir kali ya udah sejam ya lima menit terakhir ya siap lima menit ya oke dari Instagram got 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 ada masalah enggak tadi terputus suaranya gue cuma dengar ada masalah enggak gitu dulu kalau setemplan diikat dulu terus ditancep ada masalah enggak bang yang tadi udah ya tujuannya apa diikat sebenarnya gitu karena karena kalau ya kalau masalah lepas atau enggak itu teknik nancep aja ya sebenarnya sih ya enggak masalah kalau kalian ngikatnya enggak terlalu kencang ya kalau ngikatnya terlalu kencang ya batangnya bisa luka ataupun bahkan bisa putus gitu tapi ya nambah kerjaan dong dua kali ngikat terus nancep itu lebih repot ya intinya sih teknik nancepnya harus bener gitu kalau enggak mau ngambang ya harus miring 45 derajat kayak gini kembali lagi ke tanaman tadi ke tanaman jenis-jenis anubias apa buce kayak gitu itu tadi itu masuknya ke grup apa ke grup middle ya oh zonasinya zonasinya apa fisiologinya nih enggak yang yang rizome rizome nya itu itu bagusnya ditancep di pasir atau diikat di batu diselip-selip bagus ya kalau mau normalnya harusnya gimana ya kalau kalian ingin bertani ya pengen ngebanyakin boleh ditancep ke subserat tapi hanya akarnya si rizome nya enggak boleh ini akarnya gini ya akarnya aja yang ditancep kalau misalkan takut ngambang ya akarnya kalian ikat pakai batu kecil gitu terus ditancep itu lebih cepat sumbunya mengenai ngikat-ngikat ini tadi kayak mos itu bagusnya diikat atau di lem hasilnya nah kalau mau irit mau irit dan mau rapi kebagusan diikat bener kan cuman ikat kan repot dan lama apalagi kalau misalkan hardscape nya udah ada di akwarium apalagi pengen naronya di batu kalau di batu kan ngikatnya susah ya ya jadi ya mau di lem juga enggak apa-apa gitu cuman kalau di lem biasanya suka belatakan ataupun suka agak boros itu aja sih kekurangannya tapi kalau secara hasil kalau saya lihat lebih bagus yang diikat itu iya lebih rapi lebih rapi betul apalagi kalau zaman dulu ya gue ngikatnya tuh memang misalkan kayak mini christmas gitu ya gue susun satu-satu tuh ini kan mini christmasnya segitiga ya susun 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 baru diikat tungguin api api dari pandu tanaman yang paling sulit buat tumbuhin apa bang buat bang menurut gue atau atau mungkin ada yang mau lu coba tumbuhin tapi belum bisa tunggu kalau saya hydropiper oh hydropiper bener bener hydropiper tuh gue baru sekali nyoba gue gagal dan gue waktu itu belum pernah nyoba lagi karena harganya masih mahal sekarang mungkin kayaknya masih mahal juga lalu juga yang belum pernah gue berhasil tumbuhin lagi itu adalah bliksa japonica sama tonina full felitis dan itu ternyata kedua tanaman itu butuh air yang very soft dimana air gue gak pernah dapet very soft dan kalau kita bermain di air very soft itu agak rentan ya agak rentan dengan PH swing gitu kalau karpet yang paling bagus apa kalau karpet tetap kubah sih kalau menurut gue kubah ya nomor satu tapi kalau mau yang cukup bagus akuariumnya gede dan cukup mudah kayak glosso gitu glosso kalau ditanya tanaman apa yang pengen ditumbuhin tapi belum pernah bisa bagus atau belum jadi mungkin ini ya apa berapa sih namanya tuh kok gue lupa nama tanamannya lupa eh gue nama tanamannya apa belakangnya palustris ya palustris kubah palustris kubah oh itu ludwigia palustris kubah tumbuh sih tumbuh cuma gak pernah bisa warnanya optimal gitu karena mungkin baru sekali pecah pecah kan ya iya harusnya dia pecah-pecah gitu kalau dia pecah-pecah dan warnanya orange gitu kan facebook habis kan habis udah udah nih udah lima menit kayaknya udah lebih ya kita sudahi saja nanti youtubenya kepanjangan lagi siap oke terima kasih jawabannya ini buat teman-teman yang gak sempat terjawab pertanyaannya nanti bisa tanyakan di channel youtubenya kawajaya exakua riset ya nanti tayang hari kamis setengah 12 bang ya iya insya Allah kamis seneng eh kamis iya kamis oke nanti silahkan komen disana jadi ada wendy jawab oke mungkin kemulan kita hari ini sampai disini untuk minggu depan bagaimana bang minggu depan kita ngebahas fauna kali ya mulai dari ikan sama albiter sama mungkin hama sekalian jadi pokoknya segala macam fauna yang diinginkan dan tidak diinginkan di aquascape ya semuanya ada pelan harinya juga betul pelan harinya oke mungkin bang wendy ada kesimpulan sebagai penutup bang kesimpulannya kalian harus pelajari karakter tanaman kalian kenapa seperti itu karena setiap karakter tanaman memiliki spesifikasi dan requirement kebutuhan yang berbeda-beda sesuaikan dengan spek aquarium kalian terutama dengan ketersediaan CO2 dan nutrisi kalian dan juga dengan parameter kalian ada tanaman yang optimalnya di soft water medium water dan hard water jadi intinya kalau kalian bermain aquascape jangan pusing dulu masalah layout coba segala macam jenis tanaman bermacam-macam jenis tanaman kalau kalian udah tahu karakternya baru kalian bisa membuat sebuah layout yang cocok dengan tanaman tersebut dan cocok dengan spek aquarium kalian itu aja Arya oke itu tadi simpulannya terima kasih untuk ilmunya Kang Rangra terima kasih untuk bantuannya terima kasih sudah bergabung sampai ketemu di ronde 13 dengan tema fauna ya terima kasih Arya terima kasih Kang Rang terima kasih teman-teman yang menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum